Kompol Ardilah Amri, launching bukunya yang berjudul Lifestyle Relate Shaming dalam penangguh ulangan drag relapse di Indonesia. Launching ini dirangkaikan dengan bedah buku yang digelar secara online. Buku ini merupakan adaptasi dari disertai FISIP Universitas Indonesia pada 2021 lalu dengan judul Telah Ahre Integratif Shaming dalam penanggulangan drag relapse di Indonesia yang mendapat apresiasi luas dari sejumlah tokoh masyarakat, pakar, akademis, praktisi, dan pimpinan lembaga negara. Salah satunya dari guru besar kriminolog Universitas Indonesia dan perguruan tinggi ilmu kepolisian, Prof. Adrianus Meliala. Adrianus mengatakan proses launching dan bedah buku ini menunjukkan kualitas Ardilah Amri selaku penulis dalam menyandang gelar doktor di bidang kriminologi Universitas Indonesia. Dia pun optimis buku ini menjadi rujukan akademik tentang konsep shaming dan penurunan pengguna narkoba di Indonesia. Tentu kami juga berpendapat bahwa dengan begitu, maka Bapak Ibu sekalian hadirin bisa menguji sejauh mana yang bersyakutan itu memang layak sebagai seorang doktor kriminologi dari UI. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga apa yang sudah ditulis oleh saudara-saudara Dila memberi pencerahan kepada kita semua, kepada komunitas pemerhatian akutika, dan kepada bangsa Indonesia. Tanda umumnya. Ardilah selaku penulis menjelaskan jika konsep lifestyle-related shaming merupakan kombinasi teori reintegratif shaming, teori desistensi, dan teori aktivitas rutin. Ardilah berharap buku ini menjadi rujukan lembaga negara untuk menyiapkan program terbaik mengatasi fenomena shameless, khususnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan sebagai dasar penerapan shaming di Indonesia. Terlalu prematur jika kita bilang tidak bekerja stakeholder dengan baik, padahal banyak sekali stakeholder yang mengawaki bidang narkoba diantara BNN, diantaranya BNN, Kemensos, Kemenkes, polisi juga di dalamnya. Tetapi lagi-lagi itu juga tidak boleh kita melakukan stigma seperti itu karena banyak faktor yang ada di dalamnya untuk itulah perlu peran dan masukan dari para akademisi, para peneliti untuk melihat fenomena apa yang sedang terjadi, dan bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga permasalahan-permasalahan khususnya yang saya teliti ini terkait dengan drug relapse, penyalahgunaan narkoba itu bisa menjadi clean atau menjadi low crime. Karena saya harus sebut di sini, karena ada guru besar kriminologi di sini Mbak Turli ya, ada Prof. Adri izin, karena kriminologi melihat sesuatu itu apapun bentuknya, ujung-ujungnya adalah low crime, supaya kondisi, dan ini sangat relapse dengan tugas saya sebagai anggota Polri, di mana salah satu tugas saya, tugas pokok kami adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu tidak salah rasanya saya di awal merasa torombang ambing di lautan, dan tidak salah rasanya saya masuk ke dalam hutan belantara yang saya tidak tahu arah matangginnya kemana, tetapi Alhamdulillah berkat bimbingan Prof, bimbingan kompromoter saya, para dosen, tentunya teman-teman saya, keluarga saya, saya akhirnya bisa menghasilkan sebuah karya, yang mana sebetulnya buku ini adalah salah satu novelty daripada penelitian saya, dan ini merupakan kalau masih ingat Prof. Adri izin, ini adalah research question ketiga saya, terkait dengan lifestyle related saving, yang merupakan kalau boleh saya katakan suatu penawaran konsep yang saya sampaikan untuk di Indonesia, karena ini juga sangat relate, bagaimana budaya makhluk itu bisa memberikan barier kepada diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang salah. Terima kasih telah menonton!